Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan penargetan kembali kapal groton di Teluk Aden. Hal ini disampaikan oleh jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jendral Yahya Sare pada Sabtu 31 Agustus 2024. Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan penargetan kembali kapal groton di Teluk Aden. Kapal tersebut diserang karena dianggap tidak mengindahkan peringatan militan Hoti. Hal ini disampaikan jurubicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jendral Yahya Sare pada Sabtu 31 Agustus 2024. Sare menyebut penyerangan dilakukan setelah perusahaan pemiliknya melanggar keputusan melarang masuk ke Pelabuhan Prestina yang diduduki. Dikutip dari Al-Mayaden, Angkatan Laut, Angkatan Udara Tak Berawak, dan Angkatan Rudal dikerahkan untuk operasi itu. Dirinya memastikan serangan militernya tepat mengenai sasaran. Dikatakannya ini adalah penargetan kedua groton mengingat Angkatan Bersenjata Yaman sebelumnya telah menargetkannya pada 3 Agustus. Sare membenarkan bahwa Angkatan Bersenjata berhasil menjegah navigasi Israel di Laut Merah. Lebih lanjut dikatakannya, operasi ini merupakan kemenangan atas penindasan terhadap rakyat Palestina. Diketahui beberapa hari yang lalu, Hoti juga melakukan dua operasi di Laut Merah dan Teluk Aden. Kapal-kapal yang diserang itu seluruhnya terbakar dan nyaris tenggelam. Kapal-kapal yang diserang itu seluruhnya terbakar dan nyaris tenggelam. Kapal-kapal yang diserang itu seluruhnya terbakar dan nyaris tenggelam. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.